Hai ya ini kenapa Aduh ya what's up guys so welcome back to best nilai YouTube channel sama gue Malvin dan kita hari ini bakal unboxing yang kalian bisa baca judulnya jadi di dalam sebuah box ini adalah monitor dari Xiaomi yang katanya oke banget ini 27 inci dan dia tuh punya 165 hertz refresh rate nya ini monitor gaming pertama gua dan gue sendiri belinya karena banyak purpose yang kita bakal pakai jadi ya langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi kita mulai videonya let's go Oke kita quick unboxing dulu aja a few moments later Oke so ini dia gengs monitor Xiaomi 27 inci 165 hertz desktop monitor resolusinya itu adalah apa nih 2k 2k 2560 kali 1440 refresh rate nya 165 hertz dan juga ini ada Vesa certified display HDR 400 which is kalau kalian ada kode-kode gini itu artinya monitornya itu maksimal mencapai 400 nits artinya ya udah cukup oke lah buat penggunaan sehari-hari memang monitor ini enggak ngejual sisi keterangan ya tapi dia ngejual tadi si resolusi 2k 27 inci 165 hertz dan kalau gua cek ini dari salah satu youtuber Indonesia yang sering bahas monitor yaitu GT ID di judulnya monitornya adalah monitor yang perfect dan gua sendiri kalau gua mau cerita sedikit gua beli monitor ini ada tiga alasan pertama adalah kita ada bakal ada istilahnya segmen baru ada salah satu tim baru juga tim member baru yang bakal fokus ke bagian gaming jadi mungkin bakal gaming PC gaming smartphone dan gitu-gitunya kemudian yang kedua gua pengen pakai monitor ini juga sekalian karena gua penasaran pengen buat ngetesin make Mini M1 dan juga beberapa laptop lain mungkin buat gaming pakai monitor ini dan satu lagi apa ya karena ia monitornya harganya affordable buat spek yang dikasih makanya yes udah langsung aja kita unboxing Oke boom yang pertama ada sih alasnya basenya uh bahannya metal jadi sturdy banget dan ini di sini ada tertulis di gambarnya nih kalian bisa pakai monitor ini vertikal dan horizontal jadi menarik juga nih ya setelnya minimalis gua suka sama desainnya makanya gua juga salah satu faktor beli mungkin karena desainnya juga cakep oke yang kedua ada sih apa sih ini namanya ame ya lehernya gitu kali ya ini leher dari si monitornya juga sama bahannya metal strong banget ada untuk Vesamon jadi kalau kalian mau tempel ini ke dinding juga bisa karena dia pakai si Vesamon ini kita langsung aja kalau kali ya dan terakhir ada kabel buset kabelnya banyak bener jadi kalian dapet ada baut-baut mur ini mungkin untuk perpanjang si monitor misalnya mau dipakain Vesamon kalau nggak salah apa kalau di TV sih kayak gitu kalau nggak tahu ya kita dapat satu buah kabel ini kabel displayport yes warna hitam ganteng banget biasanya kalau mau pakai yang sampai 165hz biasanya lebih bagus pakai displayport atau pakai HDMI bisa nggak ya kemudian ada satu buah USB nah ini yang gua agak bingung nih sebenarnya nih kalau monitor gitu kalau pakai USB gini fungsinya apa sih monitoring bisa jadi itu ya USB hub itu kali ya Oke itu satu dan terakhir adalah kabel listriknya jadi kabel adaptornya dan kabelnya sendiri dia udah nggak pakai powerbrick lagi jadi powerbricknya langsung di dalam monitor which is good karena rata-rata monitor yang gua pernah pakai sebelumnya itu powerbricknya di luar jadi bulky banget dan bikin ribet sebelum gua keluarin monitornya gua ini gua kencengin dulu aja ya jadi ini di bagian bawahnya kalian bisa kencengin aja ada pengaitnya gitu udah selesai ya nggak bakal jatuh lagi sekarang saatnya keluarin monitor wuuh 27 inci gila ya 27 inci sekarang berasa kayak kecil banget dulu jaman gua masih sekolah SD SMP gitu ya gua pakai TV di rumah kan 29 inci itu berasa gede banget hahaha Hai ya ini kenapa Aduh gila tuh lihat tuh banyak enak banget bekas tangannya ini mungkin di tes dulu ya sama yang jual ya sebelum di lepaskan dan pemasangan simpel banget sih harusnya nanti tinggal di giniin aja nih masukin ke lubang dan tinggal di klik tuh nah gila bunyinya hehehe agak ngeri boys nah ini dia untuk armnya wuhmnya super fleksibel di kalian bisa tadi vertikal mau vertikal horizontal bisa wuhh keren sih desainnya juga super minimalis kita at kita perhatiin bagian belakangnya dulu aja ya siapa yang suka penikmat bagian belakang boleh dikomen di bawah jadi cuma ada tulisan logo Xiaomi bagian stand nya ini kemudian di bagian bawah Oke di bagian bawah ada penutupnya dimana di dalam terdapat ini nih ada USB input ada Displayport HDMI 1 HDMI 2 dan juga ada si AC charger nya jadi USB input tadi mungkin yang kayak gua bilang bisa dipakai dicolokin ke laptop atau ke komputer terus di sini bisa jadi USB hub kalian nih ini USB nya 5 volt 2 ampere dan ada juga headphone mungkin kalian bisa colok ini ke speaker di bagian depan sekarang kita coba cek nah ini dia jadi monitor itu bisa belok kiri kanan gitu nih dia punya leher sih fleksibel banget sih gila cakep 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 hebat Xiaomi memang ini monit dulu gua beli monitor 27 inci tapi harganya berapa yang kemarin gua share LG itu enam jutaan itu cuma bisa satu angle doang guys enggak bisa diapa-apain jadi cuma satu itu doang dan ini udah bisa semua udah bisa vertikal cuma memang beda ini monitor untuk gaming ya oke kita sekarang lihat bagian depan bezelnya kiri kanan atas akhir kanan samping tipis banget yang bawah masih agak tebel tapi dari segi desain menurut gua cakep sih oke ya udah gua coba langsung pasang aja sambil kita coba colokin sesuatu nih ya kita cobain ya oke oke sebelum kita melihat tesnya kita cek dulu guys spesifikasi lengkap dari si Xiaomi monitor 27 inci ini nah ukurannya tadi 27 inci resolusinya ini 2560 kali 1440 atau 1440p panelnya IPS dengan refresh rate up to 165 Hertz response time-nya itu 1 millisecond IMVC katanya kalau untuk GTG itu 4 millisecond jadi tertulis jelas dan viewing angle itu 178 derajat jadi enggak ada pengurangan warna dari viewing angle manapun itu tadi keunggulan dari panel IPS untuk kalau gamutnya srgb-nya udah 100% dan juga untuk dcip itu 95% dengan panel 8bit dan 16,7 juta warna dan perintahnya tadi sesuai yang gua share depan itu up to 400 nits seperti yang gua share tadi di fiturnya itu HDR 400 dan fitur lainnya adalah adaptive sync synchronization dengan AMD Freezing oke guys jadi kita udah tadi colokin ke Mac Mini M1 gitu udah tes juga beberapa game cuma beberapa game doang gua belum bakal tes semua karena nanti gua akan ada konten sendiri untuk tes gaming di Mac Mini M1 dan memang pertama kali yang gua rasain adalah 144 Hertz itu bener-bener beda banget sama kayak di HP kalian mungkin ya kalian biasa lihat 60 Hertz which is gua biasa lihat di monitor gua 60 Hertz pas pindah ke 144 Hertz itu memang jadi jauh lebih smooth kayak pergerakan mouse kan jadi beda banget sama sebelumnya tapi pas pertama gua pakai 144 Hertz nya itu kabel HDMI gua enggak kompetibel nggak tahu kenapa jadi gua coba beberapa kabel HDMI itu pada nggak bisa sampai akhirnya karena lagi ada PS5 disini which is gua nanti bakal review PS5 juga gua pakai kabel HDMI nya disini dan akhirnya baru bisa monitornya berjalan jadi kalau kalian pengen pakai 144 Hertz itu either kalian pakai DisplayPort yang lebih aman atau kalau kalian mau beli kabel HDMI mungkin beli kabel HDMI yang bagusan ya atau yang HDMI 2.1 tapi ini sendiri 144 Hertz menurut gua ya memang membutuhkan data yang lebih tinggi makanya kalian butuh kabel HDMI yang bagus juga oke lanjut untuk performance gamingnya sendiri tadi kita tes di Dota dan juga di CS memang untuk performanya sendiri gua nggak bisa komentar banyak karena ini masih di pertama kali gua tes tapi memang untuk monitor gaming sendiri gua merasa memang ada sedikit perbedaan lah yang gua rasanya dibandingin sama gua pakai monitor yang standar ya dari segi response time nya juga lebih cepat untuk pergerakan refresh rate nya juga lebih cepat tadi bisa sampai 100 Hertz eh 100 FBS untuk main Dota tadi jadi lebih smooth juga tapi memang performance dari M1 ini mesti gua tes lebih lanjut lagi terutama di sektor gaming terutama yang di atas 60 FBS tadi nah untuk experience karena ini monitor pertama gua ya kalian bisa judge dulu aja lah gua masih terkolong noob banget untuk segi gaming jadi nanti gua mungkin akan coba lebih lanjut lagi biar lebih oke tapi so far sih dari segi kayak warna dari segi penggunaan pemakaian menurut gua ini oke banget dan untuk monitornya sendiri kayak kalian bisa dapat seluruh fiturnya bisa dibilang lengkap sih kalian pertama dapat kayak port di belakang ada dua buah HDMI satu buah DisplayPort plus ada juga satu buah USB upstream dimana kalau kalian colokin tuh ke Mac mini jadi kalian bisa colokin ke komputer kalian itu kalian bisa pakai di belakang ada dua buah port USB jadi kayak USB hub itu yang compatible sampai 5 volt 2 ampere lumayan banget jadi kalian bisa colokin HP kalian buat ngecas atau kalau kalian mau colokin LED strip itu juga bisa dan juga gua sendiri pakai ini tadi buat tes di hard disk SSD itu juga bisa sampai 300 Mbps untuk read dan juga right speednya lumayan banget dan mungkin terakhir gua cuma pengen comment ke bagian desain dan build quality nya aja menurut gua secara overall sih the looks is very clean cakep banget dan gua memang sebetulnya waktu itu sempet pengen ngambil yang 34 inci kasus yang lebih gede yang ultra-wide itu harganya sebenarnya beda dikit ya yang itu kayaknya sekitar 6 jutaan ini kan harganya sekitar 4 jutaan which is nanti kita akan share di akhir tapi dari segi overall value for money menurut gua ini oke banget dan harga yang kemarin gua bayarin tadi gua udah share kali di depan ya itu 4,8 juta rupiah belum dapat belum sama cashback kalau kalian ada cashback ya kalian dapat cashback lagi jadi ya karena bisa decide aja sendiri menurut gua sih dari segi value for money ini oke banget sangat rekomen mungkin dan sesuai yang di review sama channel gtid juga yang gua quote ini monitor yang perfect kali ya buat kalian yang pengen mencari monitor gaming walaupun sekarang harga PC gaming sedang ya tidak jelas kabarnya terutama VGA sekarang yang harganya ampun-ampunan ya gua sih pengen investasi dulu aja ke monitor mungkin nanti kalau harga VGA udah turun baru kita build PC yang bisa compatible sampai resolusi 2k 165hz itu tadi guys terima kasih teman-teman yang udah nonton unboxing dan juga testing dari si monitor Xiaomi 27 inci ini menurut gua ya oke guys seperti yang gua bilang tadi dan kalau kalian masih ada pertanyaan lagi atau kalian ada pendapat walaupun aja ditulis langsung di kolom komentar di bawah dan jangan lupa juga subscribe ke Facebook channel hidupin loncengnya jadi Beat Squad dan itu aja nama gua Marvin I'll see you guys on my next video stay safe stay healthy and bye bye